Kami dari Ketamu Indonesia membuat 10 poin yang semoga ingin menjadi pertimbangan Mas Menteri mengambil kebijakan kebijakan ke depan tapi kami tahu dan kami paham bahwa beberapa usulan kami ini sangat berkait dengan undang-undang yang ada di atasnya Yang pertama, kami ingin bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan pendidikan karakter itu dijadikan mata pelajaran wajib di SD dan pembelajaran bahasa Inggris di SMP dan SMP dihapuskan dengan syarat sudah ditutaskan di SD Jadi, matematika, bahasa Inggris, pendidikan karakter berbasis agama di Pancasila itu diterapkan di SD tapi pembelajaran bahasa Inggris di SD bukan tata bahasanya tetapi kekonversasi untuk bercakapannya karena kami bahasa Inggris itu digunakan dengan perselanjutnya baik di depan SMP maupun di SMA Jadi, mereka tuntas di SD si SMP dengan SMA tidak perlu lagi ada pelajaran bahasa Inggris yang kedua, jumlah mata pelajaran di SMP maaf Pak, saya kurang mengerti Pak maksudnya juga kelar dengan bahasa Inggris di SMP dan di SMA maksudnya ini Pak, Pak Menteri kita ingin mata pelajaran bahasa Inggris itu akan menjadi mata pelajaran utama di Inggris tuntas di Inggris di Inggris di Inggris hampir semua atau mungkin semua siswa SD sudah membeli kemampuan bercakap bahasa Inggris sehingga di SMP dengan SMA tinggal digunakan tidak lagi ada dalam uji mata pelajaran kenapa? karena ini terkait usulan kami selanjutnya yang kedua, kami ingin 5 mata pelajaran di SMP menjadi maksimal 5 mata pelajaran dengan basis utama pembelajaran kepada Kodi dan di SMA menjadi maksimal 6 mata pelajaran tanpa 7 usan lagi jadi tidak ada lagi IPA, IPS, dan bahasa kemudian mereka yang ingin fokus pada keahlian dipersilahkan umum di SMP yang ketiga Pak, Mas Menteri SMP karena fokus pada keahlian maka harus menggunakan sistem SKS seperti perpuliaan sehingga siswa SMP sudah bisa menguntaskan program keahliannya kurang dari 2 tahun atau mungkin 2 tahun atau kurang dari itu sementara yang memang lambat melakukan resapan terhadap keahlian itu bisa saja sampai 4 tahun kemudian mata pelajaran uji kemampuan mereka artinya dengan menggunakan SKS itu maksudnya itu seperti certification di mana dia bisa mengambil berulang-ulang kali sampai dapat di tempat keahlian jadi kita ingin mereka tamat di SMP dengan keahlian yang memang sudah diberiki bukan asal tamat saja tapi tidak punya keahlian karena kenapa juga pengangguran kita pergi besar dari SMP karena keahlian mereka tanggung dan yang tadi di mana mata pelajaran di SMP lima pembelajar itu limanya jadi apa? itu ada choice, ada pilihan atau memang set semua anak SMP mengatakan lima? semua SMP hanya lima itu apa itu lima? kami menyerahkan sebenarnya prosesnya tapi kami tidak ingin ada liquidasi mata pelajar jadi yang ada dalam dokumen mata pelajar kecuali bahasa Inggris tadi kalau memang sudah dikaskan di SD bahasa Inggris tidak perlu lagi di SMP SMA beberapa mata pelajaran digabungkan kalau seperti PIP SMA sudah digabungkan dari sejak dulu dulu fisika, biologi kemudian bahasa sejarah geografi itu sudah digabungkan beberapa mata pelajaran seperti sejak beberapa mata pelajaran ini kemudian dijadikan lima mata pelajaran di SMP dengan tetap menyaring aspirasi dari umum seperti apa prosesnya untuk menemukan lima mata pelajaran ini jadi proses saringannya tetap harus ada dan apa dapat yang diharapkan yang akan menjadi yang pertama masalah sebenarnya adalah jumlah mata pelajaran kita yang terlalu banyak mengakibatkan kita membutuhkan jumlah guru yang lebih banyak misalnya saya kasih contoh di kampung saya ada satu SMP jumlah siswanya hanya 35 tapi gurunya 15 kenapa? karena jumlah mata pelajaran digajarkan 11 sampai 13 sehingga guru yang dibutuhkan jauh lebih banyak daripada jumlah siswanya ini terutama di SMP SMP dan SMA kalau SMP kami tidak sarankan untuk mengurangi mata pelajaran jadi ini perlu dipertimbangkan karena terkait jumlah guru kemudian pencapaian misalnya 24 jam mengajar dan sebagainya banyak aspek terkait disana sehingga kami berharap jumlah mata pelajaran ini kurangi kemudian kami lalu berpikir SMP karena ini berbasis SK SMP-nya kami berharap SMP ini tidak kalah dengan BLK kami agak heran Mas Menteri alumni BLK begitu ahli dengan kemampuannya sementara SMP yang belajarnya 3 tahun atau 4 tahun tidak mampu seperti SMP-BLK padahal di BLK ada yang 3 bulan ada yang 6 bulan apa masalah disitu itu kemudian kami ingin sistem SK SMP diterapkan di SMP kemudian seberi konsep profesionalis itu LTTK harus menyediakan guru produktif karena selama ini guru produktif agak sulit ditemukan besarnya sarjana pendidikan pertanian kita tidak punya itu sarjana pendidikan pertanian kita tidak punya itu yang ada adalah sarjana pertanian yang dikaryakan maksud menjadi guru SMP sementara LTTK sibuk dengan berbagai jurusan yang sebenarnya sudah tidak diperlukan seperti jurusan matematika, alumini sudah kelebihan, fisika, biologi, bahasa Inggris, dan sebagainya semua sudah kelebihan tapi tetap terus-terus dikaryakan sehingga kita mengharapkan LTTK berubah meninjakan guru-guru maka perjalanan perutin kemudian yang selanjutnya Mas Putri kami ingin buatkan pengawas sekolah dihepuskan untuk sebentar kenapa dihepuskan dari orang pengawas sekolah? karena guru kita pulang daripada mereka menjadi pengawas sekolah, lebih baik mereka menjadi guru-guru kecuali kalau jumlah gurunya sudah cukup silahkan dihepuskan kembali pengawas sekolah fungsi pengawas sekolah dikembalikan ke pengawas sekolah dan tidak seperti pendidikan setempat jika undang-undang atau lebih daerah tidak diubah untuk area-area yang kebanyakan guru-guru yang bersekolah gimana? kita tidak punya daerah, saya tidak menemukan satu pun kabupaten Mas Putri yang kelebihan guru yang ada yang kekurangan guru oh, kalau bahasanya saya kenal tadi teman-teman pendidik ada banyak sekolah tapi yang kelebihan guru di Makassar, saya kebetulan di Makassar tidak satupun SD yang gurunya cukup tidak satupun SMP yang gurunya cukup tidak satupun SMP yang gurunya cukup yang mencukupkan adalah guru-guru honorer yang dibayar Rp100.000 per bulan itu yang mencukupkan Mas Putri jadi kalau ada yang bilang gurunya cukup itu kadang diisi oleh guru honorer yang pendapatannya sama dengan sehari guru bangunan bekerja tapi yang Bapak bilang tadi mengenai karena kebanyakan mata pelajaran dan karena setiap mata pelajaran itu butuh-butuhkan guru-guru yang berbeda nanti ada dikasih berbeda disitulah kebutuhan guru itu sebenarnya secara artificial ketinggian, bener kan Bapak? tadi yang Bapak bilang iya, tapi nanti diisi sama guru honorer maksudnya jadi yang diisi itu adalah jadi 15 guru tadi yang kami maksud itu adalah 15 yang honorer BNS-nya paling 4 atau 5 orang kalau menurut Bapak kalau misalnya guru itu diperborekan misalnya memang jangan lebih banyak misalnya ada fleksibilitas dari mata pelajaran yang biasa diajar misalnya apakah kita akan masih dalam situasi kekurangan dulu atau tidak? dalam politik sekarang masih masuk ke dalam hitungan kami masih kalau misalnya guru kita dihitung seperti itu karena kalau-kalau saja di Indonesia kita kalau kita selesai sekitar 1,8 juta guru BNS kita hanya 1,4 juta maksudnya mungkin 2,8 juta pun akan banyak berseal tahun depan dan tahun depannya lagi jauh lebih banyak berseal jadi dengan model itu pun kita tidak cukup karena akan ada kelas yang kosong karena kalau belinya saja sudah lebih teman-teman belajar maksudnya tahun itu saya lanjut Mas Menteri karena waktu terbatas kemudian seluruh guru seluruh beban administrasi guru ini menjadi teman-teman guru dibuat dalam jaringan atau online dan lebih disederhanakan selama ini teman-teman bikin RPP itu luar biasa tebal Mas Menteri dan saya pikir Mas Menteri sudah tahu RPP, karya tulis dunia dan sebagainya perintah tidak akan pas, tebalnya luar biasa bikin kita susah dan tidak ada juga penggunaannya jadi mungkin untuk disederhanakan semuanya dalam bentuk soft coffee tidak usah lagi dalam bentuk hard coffee karena beli-beli fitness pendidikan sudah pada buram Mas Menteri kemudian penggunaan guru apapun statusnya menurut kami harus tetap berdasarkan kompetensi dan kebutuhan berkulung yang nantinya dibuat kalau pun berkulungnya juga diubah karena kami menurut akan ada rencana perubahan berkulung entah itu benar atau tidak kami minta untuk prosesnya betul-betul selektif yang betul-betul berkualitas ini diterima jadi guru kami juga berharap uji kompetensi guru secara rutin dilaksanakan paling tidak 3 tahun sekali kenapa? karena kita untuk memuji mengetahui kemampuan dan perkembangan guru kita kemudian ini juga sampai selamat menikmati terima kasih